Intro Inna nilahi, pesan terakhir Hetikos Endang sebelum meninggal dunia, pesannya bikin merinding. Namun sebelum melanjutkan pada pembahasan videonya, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate seputar dunia yang kami berikan. Semoga kamu diberikan kekuatan menghadapi ujian ini. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah SWT tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan kita. Tetesan air mata dari hati tidak akan pernah mampu mengembalikan seseorang yang telah pergi selama-lamanya. Tetaplah tegar sahabatku, anggaplah kepergian dia sebagai pengingat bahwa kita hanya manusia biasa yang juga akan menghadapi kematian. Jadi jalani hidup dengan keberanian dan ingatlah bahwa kita pun akan mengalami kematian. Duka mendalam tengah dirasakan rekan sesama artis Heti Kos Indang. Diketahui, sosok terdekatnya meninggal dunia pada hari Rabu. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan. Beliau adalah Eli Kasim. Almarhumah Eli Kasim meninggal dunia di usia 76 tahun. Sebelum meninggal, Eli Kasim sempat mengutarakan niat untuk meluncurkan album baru. Penyanyi berjuluk Kutilang Minang itu bahkan sudah memasuki proses produksi. Akan tetapi, niat Eli Kasim meluncurkan album baru tidak bisa terrealisasi. Eli Kasim meninggal dunia akibat masalah pencernaan. Kepergian Eli Kasim menyisakan duka bagi pecinta musik Indonesia, khususnya Ranah Minang. Itulah tadi pembahasan dari kami. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.